itu menu untuk buka puasa ayam goreng bumbu kuning atau ayam kampung ayam ungkap macam-macam variasi dan juga sayur brokoli dengan daging disini telah kusiapkan bahan-bahan untuk ayam goreng ayam gorengnya beda kan dengan yang kemarin dan ini ayamnya 1 kg yang pahas saja untuk bumbu-bumbunya yaitu kemiri bawang putih bawang merah sedikit jahe daun salam disini saya menggunakan kaldu ayam kotak, blok ketumbar garam, 1 sendok teh garamnya saya kurangin karena saya menggunakan kaldu kunyit bubuk kalau tidak ada kunyit bubuk teman-teman lebih bagus menggunakan yang fresh serai dikebrak dan longkuas jika teman-teman ingin bisa tambahkan daun jeruk ayamnya yang pahas saja 1 kg nah ini dicuci bersih untuk caranya seperti biasa kalau teman-teman tidak mau ngulek karena tidak ada tenaga pakai saja blender nah ini kemiri bawang merah, bawang putih jahe ketumbar juga masuk tambahkan sedikit air atau pakai minyak juga oke lalu di blender saya menggunakan hand blender panaskan wajan langsung saja masuk minyaknya nanti kalau airnya sudah menyusut dan ini setelah menyusutkan akan aku tambahkan minyak untuk menumis minyaknya tidak usah banyak sedikit saja lalu ditambahkan dengan kunyit kalau kunyitnya fresh ya sudah tadi mengikut ya lengkuas serai dan ini kaldu ayam bubuk jangan lupa tambahkan garam biar ayamnya terasa gurih masukkan ini ayam ini ayam akan mengeluarkan air jadi gak usah ngasih air terlalu banyak nah aku tutup dulu setelah beberapa menit masukkan air tambahkan untuk memasak ayam jangan banyak-banyak ya ingat ya kalau teman-teman mau menggunakan daun jeruk tambahkan aja aku cuma gak mau ada aroma jeruk untuk ayam gorengnya ini sudah cukup aku matikan tunggu dingin baru bisa digoreng kalau mau kalau goreng panas-panas ya silahkan jadi ini aku merobosnya banyak sewaktu-waktu mau tinggal goreng aja ya gak usah ribet berhubung anakku Daniel minta nasi kuning dan karissa jadi aku bikinkan nasi kuning disini beras seberapa yang dibutuhkan garam saya masukkan selain garam saya gak punya pandan ya kunyit bubuk kalau gak ada kunyit bubuk ya kunyit yang fresh saya masal tuang kira-kira dan ini santan santan kalengan semuanya saya masukkan satu kaleng nah sisanya ini kasih air begitu oh iya ini berasnya udah aku cuci bersih berasnya ini seperlunya dan saya tambahkan ketan beras ketan seperti biasa jadi tambah pulen nah tambahkan ini serai daun jeruk lemonnya jangan lupa kenapa biar gak cepat basi enak loh kalau masak nasi biasa atau nasi kuning terserah teman-teman bisa tambahkan dengan lemon juice kalau gak ada lemon juice bisa dengan jeruk lainnya dan sedikit minyak goreng kenapa biar glowing nah gini aja sekarang tambahkan air secukupnya berapa tadi masaknya ngambilnya beras ngomongnya salah-salah soalnya gak fokus nah gini kayaknya ini kurang kuning kurang kuning langsa tambahkan dikit lagi jika mau teman-teman bisa gunakan penyedap terserah nah di bagian half quick 40 menit untuk ayamnya ini karena berhubung banyak jadi aku akan menggoreng secukupnya saja dan sebagian akan aku taruh di kotak untuk dimasukkan dalam kulkas besok tinggal goreng untuk gorengannya disini saya seperti biasa goreng pastel atau epok-epok gorengnya saat beku-beku yang pasti minyaknya udah panas tapi gak terlalu panas nanti habis ini aku akan menggoreng ayam aku akan memasak brokoli dengan jamur dan daging bahan-bahannya yaitu cabai bang bombay bawang merah sedikit jahe dan bawang putih serta tap konstat atau maizena untuk sausnya sini saya siapkan saus tiram secukupnya sekitar 1 sendok makan atau 1,5 tergantung seberapa teman-teman memasak ini sedikit kecap inggris sedikit saja sebagai perasa untuk daging sedikit kecap asin sedikit karena ini terlalu hitam siapkan air untuk merebus brokoli brokolinya rebus sebentar saja 1 menit ini untuk menumis bumbu dan daging sekarang goreng ayam untuk merebus brokoli kasih sedikit minyak ini merebusnya sebentar saja brokolinya sudah ini kutuang airnya diganti air dingin tumis dulu jahe kalau mau jahenya dipotong kecil-kecil tunggu sampai wangi dulu jika mau silahkan ini dagingnya dibumbuin saya tidak perlu jamurnya pastikan direndam ini jamur kering masukkan bawang merah bawang putih bawang bombanya nanti saya karena aku maunya yang crunchy cabai juga silahkan masuk kecuali bawang bombay masukkan daging tiap daging beda-beda ya teman-teman jadi sesuaikan daging yang digunakan oh ya ini sausnya karena aku kasih air dari jamur rendaman nanti tambahkan minyak wijen tapi seseleranya ada yang suka kering banget ada yang enggak menyusut ya kan kalau digoreng airnya keluar aku masukkan jamur ini ini dimasak biar jamurnya lunak enggak mau tambahkan air enggak lagi nah ini nanti dipekatkan dengan maizena tambahkan white pepper atau lada dan juga kaldu rasa sapi ini aku masak dulu ya sampai dagingnya lunak dan nanti bawang bumbanya karena aku suka yang crunchy seperti yang aku bilang tadi dan ini ayam goreng kuning masukkan bawang bombay masukkan sekarang brokolinya jika ada sayuran lain silahkan nah ini untuk memekatkan sedikit aja dulu tambahkan minyak wijen udah udah mateng nggak nggak perlu dihangatkan karena saat makan dingin-dingin sangat enak dan bekuinya saat masih fresh jadinya tetap crunchy selain nasi kuning ada nasi putih dan sisa ayam kecap belum habis makanya masaknya sedikit ya karena makanannya masih banyak oke magribnya jam 7.52 hari ini dan aku videonya ini nggak tahu kapan aku editingnya karena video yang kemarin-kemarin belum aku editing gitu teman-teman jadi saat bulan puasa itu nggak ada mood untuk editing untuk ngeliat kamera dan sebagainya makan aja di video ini juga males apalagi Daniel dia nggak mau di depan kamera nanti dia pasti makannya beda dan untuk minumannya aku akan bikinkan boba dan juga teh dan ada mango juice tiap ini beda-beda ya nggak sama gitu loh teman-teman keman sara no not the green one run the bottom one get the bottom one get the small plate done for that yeah enough for this and the sauce your juice here done so keman ikan karit gitu aja aku mau buka puasa Daniel juga udah buka dan sekian terima kasih selamat menjalankan ibadah puasa how is it dan how is it dan Sampai jumpa di video selanjutnya.